Ya, oke kita lanjutkan mengenai pembahasan tujuan pembelajaran berikutnya. Jadi tadi yang kedua saya berdegas sekali lagi, saya minta siswa melakukan suatu pengamatan. Pertama, mengamati perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar Anda. Dari hasil pengamatan itulah, silakan siswa mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar Anda. Sebagai bahan pertimbangan, mungkin nanti Anda bisa mengidentifikasi bentuk perubahan sosial yang masuk kategori cepat atau lambat. Kalau kriteria atau ukuran cepat itu apa, begitu pula ukuran lambat itu bagaimana. Atau mungkin perubahan sosial di lingkungan sekitar Anda itu berlangsung karena direncanakan atau mungkin tidak disengaja atau tidak direncanakan bagi itu terjadi. Atau mungkin bisa mengidentifikasi perubahan sosial itu memiliki pengaruh yang besar dalam sendi-sendi pokok kehidupan. Atau hanya pengaruhnya kecil, perubahan hanya menyangkut, hanya pada segi-segi tertentu saja, tidak menyeluruh. Berikutnya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa nanti berdiskusi atau saling bertanya kepada teman Anda, supaya nanti Anda mampu menganalisis dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Setiap ada perubahan membawa konsekuensi. Nah inilah yang dalam jasuduki namanya dinamika sosial. Baik itu bisa berdampak yang baik atau bisa berdampak yang buruk. Yang tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu nanti siswa melakukan satu pengamatan. Gimana kegiatan observasi di sini diharapkan nanti mampu siswa membuat laporan secara sederhana. Dimana laporan secara sederhana itu didasarkan atas pengamatan tentang perubahan sosial yang ada di sekitar Anda. Perubahan sosial yang ada di sekitar Anda. Entah Anda yang ada di desa, atau mungkin yang ada di kota, Atau mungkin sudah beberapa tahun Anda tinggal di asrama, mungkin Anda bisa merasakan suatu bentuk perubahan yang ada di asrama itu sendiri. Jadi nanti Anda membuat laporan secara mandiri, individu, laporan yang cukup sederhana. Baik, kita lanjutkan tentang konsep perubahan sosial. Yang mana akan kita bahas tentang apa itu perubahan sosial. Nah, kemudian dilanjut bentuk-bentuk perubahan sosial dan dampak perubahan sosial. Kita bahas yang A dulu yaitu perubahan sosial. Nah, di dalam perubahan sosial yang akan kita amati, yang kita kaji, yang kita pelajari nanti adalah pemahaman tentang masyarakat. Ya, karena yang pembahasan perubahan sosial itu sebenarnya objek kajian kita itu adalah masyarakat. Ya, yang berubah itu adalah masyarakatnya. Ya, kemudian yang kedua faktor penyebab perubahan sosial, seperti yang saya tadi katakan, bisa penyebabnya dari dalam dan bisa penyebabnya dari luar masyarakat. Ya, dari dalam masyarakat, ya, seperti yang saya sasikan di depan, yaitu munculnya adanya suatu bentuk penemuan baru. Nah, penemuan baru yang merupakan bentuk pemikiran atau kegesan ide-ide yang muncul dari masyarakat. Ya, seperti revolusi industri itu, perubahan didorong adanya suatu bentuk penemuan baru di dalam bidang iktek, penemuan-penemuan dan teknologi. Ada yang lain terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor internal. Misalnya terjadinya konflik, terjadinya peperangan, terjadinya suatu pemberontakan atau revolusi. Ini bisa menimbulkan adanya suatu penyebab terjadinya perubahan sosial dari dalam masyarakat. Yang penyebab perubahan sosial dari luar masyarakat, itu nanti ada beberapa bentuk yang bisa menimbulkan perjadinya perubahan. Seperti pada ilustrasi tadi, yaitu bencana alam atau perubahan lingkungan fisik alam. Kempa bumi, banjir, peristiwa kekeringan yang panjang atau El Nino, atau peristiwa musim penghujan yang panjang, lamina. Atau mungkin terjadinya abrasi pantai, terjadinya erosi, terjadinya tanah longsor, terjadinya gunung meletus. Ini semua adalah peristiwa alam yang menyebabkan terjadinya perubahan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di depan, pasti akan menimbulkan suatu proses penyesuaian dalam kehidupan alam dan kehidupan manusia. Yang ketiga adalah faktor mendorong perubahan sosial. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan. Misalnya sikap, sikap masyarakat yang bagaimana yang bisa mendorong terjadinya perubahan. Kemudian adanya pendidikan, pendidikan yang bagaimana yang bisa menimbulkan suatu perubahan. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang nanti akan kita pelajari secara mendalam. Begitu pula faktor penghambatnya, sikap masyarakat yang bagaimana yang bisa menimbulkan yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Yang kelima agen perubahan, agen itu bisa seseorang, bisa sekelompok orang. Itu menjadi suatu penggerak adanya suatu perubahan. Guru, individu atau mungkin pejabat pemerintah itu bisa menjadi agen perubahan. Seseorang yang mengajari kita membawa suatu kemajuan atau ke dinamisan, itu bisa orang itu menjadi agen perubahan. Bisa juga kelompok atau organisasi ataupun lembaga, sekolah itu juga merupakan bagian dari agen perubahan. Kemudian yang keenam mengenai teori perubahan. Nah, nanti Anda dalami dari referensi tentang perubahan sosial, teori-teori yang dikembangkan di dalam perubahan itu teori apa saja. Sebagai cuplikan, saya sebutkan nanti Anda dalami sendiri ada teori evolusioner, teori perubahan secara perlahan-lahan. Itu nanti Anda tarik pokok. Terima kasih.